Intro Sebagian dari kalian pasti pernah menonton film kartu ini waktu kecil Dan mungkin kalian akan mengira bahwa burung ini adalah burung unta Nyatanya dia bukanlah burung unta Melainkan burung yang memiliki nama sesuai judul kartun itu sendiri Roadrunner, itulah nama dari burung satu ini Meskipun Roadrunner di kartun Lonnie Toons selalu bisa mengalahkan kayoti Namun di kehidupan nyata, Roadrunner tidak seberuntung itu Ini karena kayoti dapat mengungguli kecepatan Roadrunner secara signifikan Kayoti dapat berlari hingga 70 km per jam Sedangkan Roadrunner hanya mampu berlari 32 km per jam Ketika kalian bertemu Roadrunner, mungkin sekilas terlihat seperti ayam kurus Namun sebenarnya, mereka bukanlah ayam, melainkan burung Roadrunner memiliki nama genus geococcix Yang jika diterjemahkan dari bahasa latin Memiliki arti earth cuckoo atau burung cuckoo tanah Dan untuk klasifikasi lebih lengkapnya, yakni sebagai berikut Kingdom Animalia Film Cordata Class Fs Ordo Cuckoo Diforms Familia Cuckoo Dede Subfamili Neomorphinae Genus Geococcix Burung ini memiliki dua spesies Yakni Roadrunner yang lebih besar Dengan nama latihan Geococcix californianus Yang tersebar dari Amerika Serikat bagian Barat Daya hingga Meksiko Dan spesies lainnya yakni Roadrunner yang lebih kecil Geococcix velox Yang ditemukan di Meksiko dan Amerika Tengah Roadrunner cenderung menghindari kawasan hutan dan perkotaan Dan mereka lebih memilih habitat semi terbuka serta semak belukar Yang didominasi oleh tanaman kreosote, meskwite, kaparal, dan tamariska Selain itu, mereka juga sering terlihat bertengger di semak-semak tinggi hingga tiang pager Ini merupakan tempat mereka untuk berjemur, memanggil calon pasangan, serta mengamati wilayah mereka Burung ini termasuk hewan omnivora dan umumnya akan memakan kadal, ular, hewan pengerat kecil, bangkai, telur, dan bahkan burung lain yang lebih kecil Hingga pada musim dingin, mereka akan mulai menengkapi makanan mereka dengan bahan tanaman, biji-bijian, dan buah-buahan Meski dapat berlari dengan cepat, Roadrunner punya predatornya sendiri, termasuk rakuon, elau, dan tentunya kayoti Roadrunner termasuk burung tanah yang cukup besar Dengan tubuh ramping, berwarna hitam kecoklatan, serta bergaris putih dengan jambul kepala yang khas Burung pelari cepat ini, umumnya berukuran antara 56 hingga 61 cm, terhitung dari ekor hingga paru Dengan berat rata-rata sekitar 230 sampai 430 gram Roadrunner memiliki kaki zikodektil yang panjang dan kuat Ekornya cukup lebar, dengan ujung berwarna putih pada ketiga bulu ekor duarnya Mereka juga dilengkapi dengan paru yang cukup besar berwarna gelap Burung Roadrunner memiliki sepetak kulit di belakang setiap matanya Kulit ini berwarna biru di bagian depan hingga merah di bagian belakang Seperti yang sudah kita pelajari tadi, Roadrunner itu memiliki dua jenis Dan jenis Roadrunner yang lebih kecil tentu berukuran sedikit lebih kecil Bunuhnya tidak bergaris-garis, serta memiliki paru yang lebih kecil Ketika mereka berjalan, baik Roadrunner yang lebih kecil maupun Roadrunner yang lebih besar Meninggalkan tanda lintasan X yang sangat berbeda Yang tampak seolah-olah mereka sedang berjalan di kedua arah Dan umumnya, burung ini lebih memilih berlari daripada terbang Meskipun ia juga akan terbang ketika menghindari predatornya Bagaimana menurut kalian? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar Roadrunner biasanya hidup menyendiri sampai mereka menemukan pasangan Dan mereka akan menjalani masa pacaran mereka yang sangat rumit Dimulai dengan sang jentan yang menggantungkan makanan Yang menggoda seperti cicik di paruhnya di hadapan sang betina Kemudian menampilkan tarian dengan membungkuk, menderu, mengipasi bulu ekor, sampai membuka sayap Setelah itu, betina bertelur antara dua hingga enam telur Yang diinkubasi oleh kedua orang tuanya secara bergiliran Selama sekitar 20 hari di sarang rating yang besar di bawah kaktus atau pohon kecil Anak mereka akan menjadi dewasa sekitar 20 hari kemudian Dan mulai mencari makan sendiri Yang sebelumnya diberi makan oleh induknya Selama sebulan atau lebih selama mereka tinggal di sarang Cara berburu-burung ini untuk mendapatkan makanan cukup unik Kedua orang tuanya akan berburu dan bekerja sama untuk membunuh mangsanya Dengan cara seekor burung mengalihkan perhatian sang mangsa Dengan terbang di depannya Dan sementara itu, burung lainnya mencepit kepala mangsa tersebut ke tanah Dan menghancurkannya Namun semua yang kami sampaikan Dapat berubah seiring penelitian yang masih terus dilakukan Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Kritik dan saran akan sangat berguna Like dan share jika Anda suka Mari belajar lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton